Intro Oke selamat datang kembali di channel gue teman teman Jadi di konten kali ini ya Gue bakal prepare resource nih cuy Untuk gacha di event summer besok ya Nah jadi BTW hari ini Bleach Eternal Soul itu update teman teman Dimana updatenya itu Ini ya memberitahukan bahwa Event summer akan datang Di hari Sabtu besok ya Atau tepatnya tanggal 2 Juli besok teman teman Nah yang berarti kalau di server gue ya Itu langsung barengan sama ini ya Soulbox nya Aizen Hogyoku dan Fasto Lorde ya teman teman Nah ini kalian bisa langsung lihat ya Kalau di jadwal ya langsung barengan dengan Soulbox nya Aizen Hogyoku dan Fasto Lorde Yang berarti ya disitu cuy Hari ribet gue ya Untuk ya satu-satunya teman teman Karena kalau event summernya muncul hari Sabtu Di server gue otomatis ya Kelarnya bakal hari Jumat teman teman ya Yang berarti ya rebet nya Cuma ketemu satu kali doang gitu ya Karena di server gue kan Limited banner nya tiap ini ya Tiap hari Sabtu ya teman 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 Jadi wah mau gak mau sih Kalau gacha ya kudu besok itu teman teman ya Kalau mau ngabisin SJ kudu besok gitu ya dan ya kecuali event summernya hari minggu ya Nah hari minggu itu masih bisa ketemu ribet dua kali ini masalahnya cuman apa ya satu kali doang jadi besok mau nggak mau langsung gacha ya ini makanya gua mau prepare resource dulu temen-temen ya Nah jadi disini nanti gua bakal buka beberapa resource yang bisa nambahin apa ya resource gacha gua atau ini terutama Souljet gitu ya ya gua bakal buka-bukain aja gitu ya dan rencananya besok gua mau gacha sampai 220 kali aja temennya sampai bisa ambil Warsol summernya gitu ya Nah terus untuk koin exchange-nya rencananya kalau nggak gua tukerin Ichi Enif ya ini gua masih menduga ya besok bakal ada Ichi Enif apa enggak ya kalau misalnya ada gua mungkin bakal tukerin Ichi Enif ya atau kalau enggak gua bakal tukerin koin pelangi untuk ini teman-teman ya untuk nah ngambil beberapa acara event yang belum gua punya kayak si Rukiya Enif ya kayak si Rukiya Enif terus nanti mungkin sisanya ya di toko exchange summernya nanti gua mungkin bakal tukerin Ichi Enif kalau misalnya ada ya Nah gua bakal tukerin dia ya supaya apa supaya gua speednya makin tinggi lagi ya karena gua disini lagi berfokus naikin speed sekarang sih biar nggak keong-keong amat gitu ya temen-temen ya nah jadi kurang lebihnya plan gacha gua besok seperti itu ya rencananya gua mau gacha 220 kali dan besok gua bakal bergacahin secara live temen-temen ya Nah jadi disini gua bakal klaim dulu ya hadiah kompensasi maintainnya lumayan 300 SD temen ini buat nambah-nambah ya besok ya oke dan sekarang sebelum gua bakal buka resource ya ini gua mau bahas dulu untuk warso keduanya Sikira temen-temen nah ternyata Sikira ini punya warso kedua ya Nah di konten kemarin gua nggak sempet bahas warso keduanya Sikira karena ya gua ngebahasnya kan di beli si mortal soul ya di akun kecil gua ya Nah di sana tuh belum ke-unlock fitur warsoalnya nah makanya gua belum bisa lihat ya apakah kira-kira Summer ini punya warso apa enggak ya ternyata dia punya guys nah jadi dia itu warso keduanya warso attack ya ini tipenya warso attack temen-temen ya ini naikin attack dan habis itu untuk reach attack ya itu bakal jadi bisa nurunin create resist ya sebesar delapan persen ya untuk satu ronde Oke create resist ya ini juga juga ya seperti modelnya kayak si siapa ya kayak si Noel ya kalau Noel ini Oh dia bisa naikin critical change juga bisa ya kalau si Noel ya Noel naikin critical change terus critical hit bisa apa nih Oh bisa Reduce defense ya gua rasa lebih bagusan si warso nya Noel ya ini cuman Reduce apa namanya Reduce create resist doang ya berarti kayak apa namanya debuffnya sini ya si apa Nini ya sini ya ulti Nini ulti Nini karena nurunin create resist ya oke kurang lebih seperti itu temen-temen ya Nah jadi disini sekarang langsung aja gua mau ini ya temen-temen gua mau eh bentar ini kita klaim dulu gua mau ya prepare resource ya habis ini kita buka-bukain ini kita gacha dulu temen-temen hari ini gua belum daily ya dan nice omni share bias ya nice 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 Oke oke dapet rukian ini kita buka-bukain dulu ya dan alright teman-teman Oke kita buka-bukain dulu nah langsung aja disini temen-temen gua bakal ya buka beberapa resource ya kita mulai dari resource ini dulu ya ini gua penasaran ya eh buka langsung atau buka keteng ya kayaknya kita coba buka keteng aja ya Nah siapa tahu lebih hoki ya kita buka lima dapetnya berapa sih oke kita coba aja buka eh dapet 140 Oke kita lihat ya buka lima lima nih eh mentoknya dapet coba oke 120 lebih rendah 120 lagi ya 170 ini hoki guys ya ini hoki ya eh oke ini disini 1x box nih bisa dapet 100 SJ yang bentuknya tapi kalau kita buka lima kalau super duper hoki bisa dapet 500 SJ sih gila itu udah hoki berapa tahun kepake tuh wah dapet 90 ya 90 ya 90 ampas ini sih ampas guys ya 130 alright ya tadi ampas kali guys ya oke 130 oke kita buka lagi dan aduh ini ampas sih ampas sih gua rasa kalau buka hal-hal semacam ini kayaknya emang mending diketeng ya kalau dibuka langsung nih nanti langsung wah kalau emang bener-bener super ampasih wah jumlahnya bakal lebih sedikit ya nanti ya kayak kemarin gua buka Omnibox ya buka 500 tuh cuma dapet 120 130 Omni doang ya anjir bet ya gue bilang ya itu bukanya gua 20 20 ya jadi gua rasa besok lagi gua kalau mau buka ginian kayaknya buka keteng aja deh ya nah kalau gini kan langsung lima biji digaca langsung ya tapi kalau dibuka semuanya kan langsung digaca semua tuh ya kayaknya change nya malah apa ya change ampasnya lebih tinggi gitu ya kita langsung buka semua aja dan nah 240 Naizu dan ini SJ gua jadi 39.000 gua rasa besok bisa lah gua jadi 40.000 temen-temen ya hmm oke nah terus disini kita unlock dan ini dia temen-temen kita akan buka ini ya oke kita pilih yang ini Max kita pilih yang kiri ya trot dan oke kita langsung aja buka semuanya kalau yang ini ya let's go dapet apa aja disini oke nice Omni 4 biji dan solopnya 5 biji naizu guys oke ini oke nice dan oke nice nice ini kita unlock dulu maybe ya dan untuk Omnibox maybe kita buka next aja ya karena masih sedikit sekarang temen-temen ya masih gua kumpulin juga jadi ini kita eh buka dulu ya ini dapet apa wake nation guys oke dapet 2 lumayan lumayan guys ya daripada nggak sama sekali dan ini kita buka sekalian lah ya ya ini ya apes ya apes guys ternyata ya apes gaming temen-temen oke nah jadi disini gua bakal beli ini dulu ya sebelumnya gua bakal beli ini dulu nah kita beli dulu nah buat tambah-tambah temen-temen ya buat tambah-tambah ini ini gua rencana sih gua 230-in dulu ya Omni nya ya mau gua buat beli main Uya Enif ya Uya Enif temen-temen ya Uya Enif gua nih udah B3 ya berarti B4 nya kan butuh 80 habis itu 120 ya 80 ditambah 120 ya 200-an ya berarti 200-an ya B4 itu bener ya 80 Omni ya 80 Omni terus 120 ya 200 ya berarti sama unlock apa namanya Warsol ya 210-an ya 200 lah tuh nih anggap aja 200 ya buat beli main Uya Enif ya abis itu mungkin gua naik-naikin dulu framenya Uya Enif gitu kan oke temen-temen ya sebentar lagi Uya Enif akan turun tangannya di akun gua ya aduh ini kenapa nggak hoki nih guys bentar ayo 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 hoki dong hoki dong hoki dong hoki dong hoki dong aduh hoki dong nah sip oke nice dan ada apa lagi disini kita coba lihat adik-adik oke oke cerot cerot dan ini kita buka lagi kita buka lagi oke ya nggak dapet apa-apa ternyata ya hari ini tuh research ya BTW ya ya udah yang lain kita beli dulu aja kalo gini ini nanti aja lah nah ini bahan-bahannya kita beli dulu temen-temen ya kita beli dulu ya kita beli dulu disini cuy ini lumayan buat bahan naikin heroik car-car ya lumayan 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 dan ini kita akan ambil bentar ini ini punya siapa nih punya si dangai ya nanti aja mungkin ya kurang lebihnya seperti itu ya kita langsung aja arena sebagai penutupnya ya sambil nunggu hari esok temen-temen untuk gaca jadi esok gua bakal live ya esok gua bakal nge-live malem sih mungkin sih ya mungkin malem sih ya dan oke sekarang kita akan coba sama siapa sih ini sih big bears oke lah kita coba coba sama ini nah sekarang line up attack gua kurang lebih seperti ini ya ini gua tinggal nunggu Uya Enif ya temen-temen ya tinggal nunggu Uya Enif ya Uya Enif Uya Enif sama Aizen Enif wah Aizen Enif gua malah terlantar sekarang ya terlantar gesila ya ini paling nanti sih Zangetsu nya tinggal gua ganti ya gua ganti si siapa Uya Enif WSI Enif ya atau kalau nggak gini tapi sayang juga sih kalau gini sama sih Jetsuga Tensu Oke Sekali lagi Disini kita akan coba Sama si Azet Sama si Azet teman-teman Sama si Azet Nah ini sebenarnya Gue pengen ini sih Pengen cepet-cepet apa namanya Ngekombine beberapa acar yang belum gue punya Biar gue bisa fokus naikin speed juga ya Naikin speed Soalnya banyak apa ya Miss pender-miss pender yang kayak gue gini Speednya ada yang lebih di atas gue Gue pengen ngejar mereka gitu teman-teman Biar gue tuh gak dijadiin apa ya Pump P.K. di arena gitu coy Jadi kayak besok gue Rada bingung nih Mau ambil gampanya IGN Atau mau ambil char-char aja 12 juta Tumpen banget ya Tumpen banget anjir Dangai gue bisa Tumpen banget bisa segitu Dangai gue guys ya Bisa 12 juta Just boss Ngeri boys Tapi itu full support attack sih ya Jadi udah gak kaget juga teman-teman Oke mungkin kurang lebih 10 aja untuk konten kalian teman-teman ya Nantikan saja untuk gaca gue besok Dan oke Thank you semua buat kalian yang udah nonton Sampai bertemu di video selanjutnya See you and bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax